selamat menikmati mari kita simak videonya dalam melakukan tahapan terapi oke teman-teman semuanya kita belajar untuk room ya ring of motion jadi teman-teman semuanya ada dua jenis yaitu satu adalah room aktif yang kedua adalah room pasif gimana kalau room pasif itu pasien tidak dapat menggerakkan sendiri sehingga teman-teman semuanya harus membantunya sedangkan room aktif jadi kita hanya memberikan instruksi kepada pasien pasiennya bisa melakukan gerakan sendiri tentunya kita juga mengacu kepada pengukuran kekuatan otot sebelumnya seperti apa kemampuan pasiennya seperti apa kita lihat dari tahap demi tahap melakukan room ini Assalamualaikum Bapak Andri hari ini kita dijadwalkan untuk melakukan room yaitu bagaimananya ketika kita melakukan kegiatan agar nanti otot-ototnya tidak semakin lemah Bapak meskipun di tempat tidur nanti tetap bisa sirkulasi darahnya bagus sehingga kekuatan ototnya pulih membaik lagi mungkin saya akan menggerakkan di bagian ekstremitas tangan di kaki dengan gerakan nanti saya pandu ada pertanyaan? nanti mungkin 15-20 menit yang 15 menit insya Allah kita lakukan agar nanti Bapak tetap aktif dalam kekuatan ototnya yang pertama kita lakukan untuk gerakan dari sendi di bahu dan nanti kita akan fleksi dan ekstensinya seperti ini teman-teman semuanya ini kita lakukan Bapak karena kekuatan otot Bapak saya belum memungkinkan untuk sendiri maka saya bantu di tangan nanti Bapak dalam kita menghitung dari 1 sampai 8 nanti akan melangkat di bahu agar nanti di sini kekuatan dari pesendiriannya juga bagus ini di fleksikan 1 2 3 4 5 6 7 8 yaitu gerakan fleksi ekstensi yang kedua adalah gerakan abduksi dan abduksi yaitu dengan cara bahu tangannya kita sampingkan dan kita bantu sama hitungannya 8 kali hitungan 1 2 3 4 5 6 7 8 lakukan juga pada ekstremitas yang satu lagi yang lainnya kalau tadi di kanan lakukan di kiri itu untuk bahu yang kedua adalah di siku kita lakukan fleksi dan ekstensi di pergelangan di siku caranya kita bantu untuk pertanyaan 1 sama juga hitungannya sampai ke 8 ya itu fleksi dan ekstensi fleksi, ekstensi sampai 8 hitungan terus yang ketiga yaitu dilakukan di sendi pergelangan ini ada fleksi, ekstensi dan hiper ekstensi kita lakukan satu fleksi ekstensi dan hiper ekstensi ya terus dalam hitungan sampai ke 8 lanjutkan lagi ke pergelangan di tangan tangan itu juga bisa lakukan ini juga bisa untuk fleksi, ekstensi dan rotasi disini juga bisa, ini rotasi kalau di pergelangan tangan juga dilakukan rotasi di jari-jari itu juga ada abduksi abduksi itu menjauh dan mendekat itu juga bisa dilakukan di jari kita juga ada fleksi, ekstensi, fleksi dan ekstensi itu lakukan pada ekstrimitas di kanan dan ekstrimitas tangan di selanjutnya setelah tangan selesai teman-teman semuanya kita ke bawah, ke pinggang nah ini bagaimana kita mengukur kekuatan atau juga untuk melatih gerakan otak di pinggul caranya kita juga sama bantu ketika pasien dalam hitungan ke 8 juga ini juga kadang-kadang kita lihat dengan kekuatan dari pasiennya sendiri kadang tidak maksimal, kadang maksimal itu tergantung kepada kondisinya pasien kita lakukan fleksi satu, sekuatnya seberapa? dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan nah ini untuk kita melatih dari kondis pinggul selanjutnya ini juga bisa dilakukan abduksi dan abduksi pada pinggul caranya juga sama kita bantu kelangan untuk membuka dari tangannya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan terus sesuai dengan kekuatan dari pasiennya juga terus ke bawah kita lakukan di persendian itu juga ada fleksi dengan mengangkat di lututnya kita bantu ya Bapak satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan nah ini juga adanya kalau di lutut adalah fleksi dan ekstensi saja terus yang selanjutnya ke pergelangan kaki ini juga sama ada fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi dalam hitungan juga sama satu dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan kalau di pergelangan kaki maka ada rotasi bisa dilakukan rotasi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan dan juga bisa disampingkan di gerakan berbeda arahnya sama juga dalam hitungan sampai ke delapan mungkin itu teman-teman semuanya bisa teman-teman lakukan di persendian dari apa kalau memikinkan pada pasien untuk duduk bisa untuk dileher juga bisa dilakukan itu untuk room pasif mungkin itu teman-teman semuanya selamat untuk mencoba begitulah teman-teman semuanya dalam melakukan tahapan demi tahapan dalam melakukan skillet beberapa skill yang harus teman-teman semuanya tentunya video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan teman-teman semuanya harus banyak belajar dan berlatih semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati